Halo kofren, disini ada soal, perhatikan gambar berikut, luas daerah yang diarsir jika diameternya 56 cm adalah, mari kita kerjakan bersama ya kofren, perhatikan bahwa juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur lingkaran, maka daerah yang diarsir adalah juring lingkaran ya kofren, maka luas juring sama dengan sudut juring per sudut lingkaran dikali luas lingkaran, sehingga disini yang ini adalah sudut juringnya, kemudian sudut lingkaran sama dengan 360 derjat, sehingga sudut juring sama dengan sudut lingkaran dikurang 225 derjat, yaitu 360 derjat dikurang 225 derjat kofren, kemudian hasilnya adalah 135 derjat, dan luas lingkaran sama dengan pi dikali R dikali R yang diketahui, diameter sama dengan 56 cm, maka jari-jari atau R sama dengan setengah dikali diameter, sama dengan setengah dikali 56 cm, hasilnya sama dengan 28 cm kofren, maka luas yang diarsir sama dengan luas juring sama dengan sudut juring per sudut lingkaran dikali pi dikali R dikali R, karena disini, jari-jari atau R adalah bilangan yang habis dibagi 7, kita gunakan pi 22 per 7 ya kofren, sama dengan 135 derjat per 360 derjat, dikali 22 per 7, dikali 28 cm, dikali 28 cm kofren, Untuk pembilang 135 derjat dan penyebut 360 derjat dapat sama-sama kita bagi ya kofren, yaitu sama-sama kita bagi 45 derjat kofren, 135 derjat dibagi 45 derjat sama dengan 3, dan 360 derjat dibagi 45 derjat sama dengan 8, kemudian, pembilang 22 dan penyebut 8 dapat sama-sama kita bagi 2, maka 8 dibagi 2 sama dengan 4, 22 dibagi 2 sama dengan 11, 28 dibagi 7 sama dengan 4, maka 4 habis dibagi 4, dapat kita coret seperti ini ya kofren, yang tersisa, kita kalikan 2 bilangan dari kiri, yaitu 3 dikali 11, hasilnya sama dengan 33 cm, kemudian dikali 28 cm, sama dengan 924 cm persegi, jadi pilihan jawaban yang tepat adalah yang C ya kofren, wah hebat sudah selesai nih kofren, tetap semangat belajarnya ya kofren, sampai jumpa di soal selanjutnya selamat menikmati